Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Satu isu tergentar Yang mengejutkan seluruh Malaysia Yang mengejutkan Yang mengejutkan ramai Di petik dari Malaysia kini Di usia 100 tahun Disahkan Pemergian mengejutkan Malaysia Bekas pengurusi PKM Abdullah Sidi Kembali ke Ramatullah Artikel pada Januari 13 2024 Bekas pengurusi Parti Komunis Malaya PKM Abdullah Sidi Atau nama sebenarnya Cehdat Anjang Abdullah Ninggal dunia Hari ini Pada usia 100 tahun Perkara itu Dimaklumkan oleh Menantunya Indrajaya Abdullah Bekas pengurusi PKM Dan pengasas Pasukan Regimen Dan ke-10 Tentera Tentera Rakyat Malaya Pelah kembali Ke Ramatullah Pada pukul 9.29 pagi Di Kampung Perdamaian Syukirin Wilayah Narathiat Dalam umur 100 tahun 3 bulan Katanya Pada hebahan Di media sosial Untuk rekod PKM Dengan kerajaan Malaysia Dan Thailand Memeterai Perjanjian Damai Ak Yai Pada 1989 Mengakhiri Konflik bersenjata Lebih 40 tahun Sejak Darurat Inggris 1948 Ia juga Membawa Kepada Pembebaran PKM Dan Perletakan Senjata Gerila Komunis Walaupun Perjanjian Itu Membenarkan Bekas Anggota PKM Diberi Bantuan Untuk Memulakan Hidup Baru Sama ada Menetap Di Malaysia Atau Thailand Namun Ramai Daripada Mereka Memilih Untuk Tinggal Di negara Jiran Itu Sesulang Kabar Pemergian Abdullah Ramai Yang Memberikan Ucapan Ta'ziah Kepada Alayar Fam Antaranya Presiden Amanah Mohamad Sabu Mendapat Perkenaran Buka Pemergian Alayar Fam Abdullah Sidi Alias Cikdat Anjang Abdullah Semoga Rohnya Dicucuri Rahmat Dan Ditempatkan Di kalangan Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Kata Mohamad Pada Hantaran Di Facebook Bekas Timbalan Presiden PKR Syed Husin Ali Mengibut Keterlibatan Abdullah Dalam Kemerdekaan Jangan Kita Lupa Bahawa Beliau Seorang Nasionalis Yang Komited Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Tulen Untuk Negara Ini Katanya Sementara 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 Ahli Ahli Parlimen Pasir Budang Hassan Abdul Karim Berkata Abdullah Seorang Patriot Beliau Berjuang Untuk Pembebasan Malaya Dan Kemerdekaan Daripada Penjajahan Inggris Beliau Adalah Seorang Yang Percaya Pada Perjuangan Bersenjata Untuk Melawan Penjajahan Inggris Katanya Memberi Penghormatan Kepada Abdullah Sembangan Dan PKM Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Diakui Sendiri Oleh Tuan Tunku Abdul Rahman Dan Perjanjian Damai Yang Dimetrai Dihatiai Adalah Bukti Kepimpinan Beliau Yang Tidak Dapat Dipadamkan Dalam Sejarah Semoga Sejarah Berlaku Adil Dan Saksama Kepadanya Al-Irham Abdul Sidi Memainkan Peranan Penting Dalam Sejarah Kita Dan Tidak Siapa Boleh Menafikan Malah Bekas Timbalan Pemerinti Al-Irham Dukti Ismail Abdul Rahman Memuji Pemimpin PKM Seperti Abdul Sidi Dan Rashid Maedin Ini Pasti Pemulagian Yang Mengejutkan Kepimpinan Politik Malaysia Apa Kemenan Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Halo Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Tentang Ada Satu Isu Hangat Hari Ini Yang Saya Ambil Maklumat Ini Daripada Syabuddin Husin Ataupun Syabuddin Dotcom Yang Menyebut Nama Perdana Menteri Yang Kesebelas Calon Perdana Menteri Yang Kesebelas Kalau Ini Benar Berlaku Selamat Tinggal Mahadir Selamat Tinggal Perikatan Nasional Ataupun Siapa Saja Yang Mempunyai Impian Untuk Menjadi Perdana Menteri Kesebelas Nah Saudara-saudara Umum Juga Mengetahui Berkaitan Dengan Keputusan Terkini Pembebasan Najib Razak Dimana Peguam Najib Sendiri Membuat Pengakuan Seorang Peguam Sendiri Membuat Pengakuan Bahawa Najib Sendiri Tak Tahu Bila Pengampunannya Akan Dibincangkan Satu Perkongsian Daripada Syabuddin Husin Ataupun Syabuddin Dotcom Najib Perdana Menteri Kesebelas Menurut Laporan Yang Belum Dapat Dipastikan Kesahihannya Nasib Najib Razak Sama ada Kekal Berada di penjara Atau Dibebaskan Akan Diketahui Sebelum Ujung Bulan Semalam Channel News Asia Atau CNA Melaporkan Lembaga Pengampunan Akan Mengadakan Mesyuaratnya Pada Minggu Ketiga Bulan Januari Kata Laporan Itu Permohonan Pengampunan Akan Dipincangkan Dalam Mesyuarat Tersebut Dan Bekas Perdana Menteri Itu Mungkin Akan Diberi Pengampunannya Seterusnya Dibebaskan Dari Penjara Bagaimanapun Peguam Najib Syafi Abdullah Menolak Laporan CNA Itu Atas Sandalan Mereka Tidak Pernah Dimaklumkan Mengenainya Kami Sebagai Peguam Najib Tidak Pernah Dimaklumkan Berkenaan Tarik Mesyuarat Lembaga Pengampunan Atau Jika Ada Berkaitan Permohonan Pengampunan Anak Guam Kami Maka Kami Jadi Tergamam Bagaimana CNA Telah membuat Spekulasi Dengan berita Tidak Berasas Ini Katanya Dalam Satu Kenyataan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Dipengerusikan Oleh Yang Dipertuan Agong Dengan Anggota Lain Ialah Menteri Wilayah Persekutuan Pugam 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 Negara Serta Tiga Lagi Yang Dilantik Agong Berikutan Laporan CNA Itu Meskipun Isu Menjatuhkan Kerajaan Masih Diperbualkan Tetapi Sejak Semalam Lebih Ramai Yang Berminat Untuk Berspekulasi Mengenai Nasib Najib Ada Peluangkah Najib Dibebaskan Sebahagian Berat Besar Merasakan Anak Sulung Tun Razak Itu Mempunyai Peluang Cerah Untuk Dibebaskan Manakala Segilintir Masih Menanggapinya Peluangnya 50-50 Ada Pula Yang Mengakui Turut Bermimpi Berjumpa Najib Dalam Kedahan Ceria Dan Tersenyum Pada Malam Sebelum Berita CNA Dilaporkan Media Tempatan Barangkali Secara Kebetulan Selentak Dengan Penularan Berita Mengenai Laporan CNA Semalam Juga Agong Telah Berkenan Menasmikan Menara Merdeka 118 Yang Pembinaannya Dihlamkan Oleh Najib Ketika Beliau Memegang Jawatan Perdana Menteri Nah Di dalam Artikel ini Menyebut juga Sebenarnya Sukar Meramalkan Sama ada Najib Akan Dibebaskan Atau Kekal Berada Di Penjara Cuma Insting Saya Kuat Mengatakan Jika Beliau Bebas Beliau Yang Akan Menjadi Perdana Menteri Kesebelas Selepas Ini Menurut Syabudin Nah Saudara-saudara Dalam hal ini Saya sendiri Banyak Beritanya Mengenai Kedudukan Najib Jika Benar Lembaga Pengampunan Akan Bersyarat Sebelum Ujung Bulan Ini Nah Saudara-saudara Apa Komen Anda Menurut Syabudin Insting Beliau Kuat Mengatakan Jika Najib Dibabaskan Beliau Yang Akan Menjadi Perdana Menteri Kesebelas Apa Komen Anda Sekian Saja Terus Bersama Di Channel Ini Terus Kesebelas 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 Kesebelas